Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini sosok dibalik konser Coldplay dan deretan publik figur yang datang di acara konser Coldplay di Jakarta, Indonesia. Penggemar akhirnya dimanjakan dengan kedatangan Coldplay di Indonesia. Ya, konser Coldplay di Jakarta telah dinantikan oleh para penggemar sejak band ini terbentuk pada 1997 silam. Diketahui, konser Coldplay kali ini adalah penampilan perdana Chris Marin CS di Indonesia. Tak ayal, kabar konser Coldplay di Jakarta ini menjadi viral di sosial media. Di balik euforia itu, ternyata ada sosok yang berusaha memboyong Coldplay ke Indonesia. Setelah sulitnya mendatangkan Coldplay untuk menggelar konser perdana di Indonesia, tentu banyak pertanyaan tentang siapa orang dibalik keberhasilan membujuk Chris Martin dan kawan-kawan. Diketahui, Coldplay adalah salah satu band yang menaruh perhatian khusus terhadap isu lingkungan. Isu lingkungan ini pula yang menjadikan Coldplay mempertimbangkan untuk tampil di suatu negara, apakah kebijakannya ramah terhadap lingkungan atau tidak. PK Entertainment dan Third Eye Management adalah dua promotor yang menjadi penyelenggara konser Coldplay di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, siapa sosok dibalik keberhasilan dua promotor tadi mendatangkan Coldplay ke Indonesia? Keberhasilan itu berhasil dicapai oleh sosok Samanta Zofolos. Hal ini diungkapkan oleh pihak Third Eye Management. Ini dia Samanta yang bawa Coldplay ke Jakarta, tulis Third Eye Management dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya. Menurut Third Eye Management, kerja keras Samanta Zofolos dan kawan-kawan mendatangkan Coldplay tak cukup setahun dua tahun, melainkan dua dekade lamanya. Setelah 20 tahun menunggu, akhirnya Coldplay main ke Jakarta, tambah keterangan unggahan Third Eye Management. Adapun, Samanta Zofolos adalah orang yang berpengalaman sebagai promotor kelas kakap. Samanta Zofolos sudah malang melintang di dunia perkonseran internasional. Samanta Zofolos adalah CEO Third Eye Management atau TEM, sebuah perusahaan hiburan live independen yang berbasis di Jakarta. Samanta Zofolos sebelumnya juga adalah sosok dibalik nama-nama besar yang menggelar pertunjukan di Indonesia. Nama-nama tersebut ialah Samanta Zofolos juga merupakan Managing Director Event Team Live Asia, ELA, untuk Singapura, sebuah usaha yang diluncurkan pada Juli 2021 oleh perusahaan hiburan global CTS Event Team. Samanta Zofolos juga jadi aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan acara di Singapura dan tempat lain di Asia, untuk nama-nama seperti Justin Bieber dan Voo Vigters. Adapun, Stadion Utama GBK Jakarta telah menjadi venue sekaligus saksi konser perdana Coldplay di Indonesia. Konser Coldplay di Jakarta sendiri merupakan bagian dari tour konser bertajuk Coldplay Music of the Sparrow World Tour 2023. Dengan harga tiket mulai dari Rp800.000 untuk kategori 8, Numret Saating, sampai dengan Rp11.000.000 untuk kategori 1, Ultimate Experience. Terpantau juga deretan publik figur yang datang ke konser Coldplay tersebut seperti, Nahjwa Sihab, seorang presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis. Erdian Aji Prihartanto, atau yang dikenal dengan nama Anji, Manji, penyanyi, aktivis media sosial, merupakan mantan vokalis dari grup Music Drive. Deni Wahyudi, atau yang dikenal sebagai Deni Cagur, pemeran, pelawak, presenter, penyanyi dan kini menjadi seorang politikus. Muhammad Ibrahim, yang dikenal sebagai Baim Wong, pemeran, kreator konten, pengusaha, dan penulis Indonesia keturunan Tiongwah, dan masih banyak lagi, jadi itulah dibalik pro dan kontra atas terselenggaranya konser Coldplay di Jakarta ya guys. Akhirnya konser tersebut sudah berjalan dan terlaksana dengan aman. PKC ucapkan semoga kita semua disehatkan bandanya, dilancarkan rezekinya serta dimudahkan urusannya, amin amin ya robbal alamin. Atas support dan dukungannya PKC ucapkan terima kasih. Salam hormat. Pejuang Kali Cabang. Wassalam.